Pemirsa Presiden Joko Widodo mengatakan Universitas Indonesia merupakan penyumbang menteri terbesar dalam kabinet kerja. Setidaknya ada enam menteri yang merupakan lulusan dari universitas berjaket kuning itu. Beberapa jajaran menteri yang pernah menempuh pendidikan di UI, diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila Muluk, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil dan Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro, merupakan alumni dari Universitas Indonesia. Jokowi juga sempat menyebut Muldoko yang baru dilantik menjadi kepala staf kepresidenan menempuh S2 dan S3 di UI. Tidak ketinggalan jurubicara Presiden Johan Budi juga pernah berkampus di UI. Jokowi mengatakan banyaknya menteri yang berasal dari Universitas Indonesia menunjukkan UI merupakan gudang orang pintar. Universitas Indonesia sebagai universitas peringkat teratas di Indonesia seharusnya terdidik menjadi calon pejuang perubahan bangsa. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Indonesia. sebab Universitas Indonesia lah penyumbang terbanyak menteri-menteri di Kabinet Kerja. Sampai saat ini ada enam alumni UI yang sekarang membantu saya di Kabinet Kerja. Pak Darmi Nasution, Menko Perekonomian, ini dari UI. Ibu Puan Maharani, Menko PMK dari UI. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan dari UI. Ibu Nila Muluk, Menteri Kesehatan. Gak hadir mau saya kenalkan gak hadir. Bapak Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang dari UI. Pak Bambang Brojonegoro, Menteri BPN Kepala Babenas, juga dari UI. Saya cari-cari di depan ternyata di belakang. Tambah satu lagi, yang doktornya dari UI, yaitu Pak Muldoko, Kepala Staf Kepersedianan. Ini S2, S3 dari UI. Dan juga yang sehari-hari dekat dengan saya, staf khusus saya, Pak Sukardir Nakit, Pak Johan Budi, juga dari UI. Ini menunjukkan bahwa Universitas Indonesia itu gudangnya orang-orang pintar. Orang-orang pintar. Universitas Indonesia itu sumbernya para pejuang pembangunan. Dan Universitas Indonesia itu sumber inspirasi, sumber energi untuk satu tujuan, yaitu mencapai Indonesia maju. Indonesia yang maju. Terima kasih.